Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat petani semuanya Bertemu lagi dengan saya ya Orang unik kata teman-teman semuanya Itu banyak yang komentar katanya Orangnya bentuknya unik katanya Seperti itu tapi gak apa-apa Oke sahabat petani semuanya Ini maaf saya mau menjawab sebentar ya Banyak sekali yang bertanya kepada saya Apa punya tiktok memang iya saya punya tiktok ya Namanya juga sama ini Deka Yudaya Sahabat petani semuanya di tiktok itu Nah tapi saya gak promosi tiktok Ini cuma menjawab aja oke Sahabat petani semuanya Dalam kesempatan video kali ini Saya akan berbagi lagi ini ya Salah satu ini ya Ini gak ada yang mengira dan ini baru sahabat petani Saya coba aplikasikan ya ini Satu butir saja ini ke tanaman Luar biasa tanamannya Sangat cepat sekali pertumbuhannya Sangat bagus sekali ya sahabat petani semuanya Dan ini sahabat petani semuanya Boleh mencobanya di rumah ya Dipraktekan di rumah Dan dibuat dengan cara saya ini ya Sahabat petani semuanya mudah-mudahan nanti Kalau yang penting itu sama membuatnya dengan benar saya Dan fermentasinya nanti caranya yang tepat Maka nanti akan jadi Popop yang sangat luar biasa ya Jadi popop apapun ya Kalau kita tambah menggunakan satu bahan ini Sahabat petani semuanya Itu akan luar biasa ya Menjadi semakin dahsyat Dan semakin irit kalau kita membuat Tambahan ini sahabat petani Jadi bisa menggunakan popop apa saja nanti Itu bisa kita Menjadi lipat gandakan Kebagusannya dari popop tersebut ya Dan semakin hebat ya Jadi kalau kita punya popop 1 kilo Kalau kita pilih ini nanti bisa menjadi Seperti 5 kilo sahabat petani semuanya Bagusnya dan iritnya juga kita Untuk pengaplikasiannya itu semakin mudah Oke kita langsung saja untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus videonya sampai habis sampai selesai Ini adalah salah satu tanaman yang sudah saya aplikasikan Dengan popop yang saya buat Dan sangat luar biasa untuk bagian pembuahan Cara melebatkan menggunakan popop yang saya buat Ini kita langsung buat Oke kali ini saya mau membuat Ini popop yang saya pakai Pertama saya menggunakan ini adalah kapur dolomit Kapur dolomit ini saya masukkan dulu ke dalam Ini mangkuk yang sudah berisi air Setengah liter Setengah liter ini nanti Kita aduk dan nanti kita aplikasikan Kita campurkan setengah liter ini Dengan 15 liter air ya Sahabat petani semuanya Jadi nanti kalau mau Mengocorkan itu kita kasih satu sendok kapur dolomit Kita aduk terlebih dahulu seperti ini Ini agar semakin dahsyat ya Sahabat petani Dan kemudian disini saya menggunakan garam dapur Garam dapur ini Satu sendok ini untuk pengecoran ya Satu sendok garam dapur Bebas garam apa saja ya Yang penting dia garam dapur Garam yang Tanpa volume juga bisa ya Sahabat petani semuanya Bebas mau menggunakannya Ini Kita aduk Enggak rata Ini untuk Nanti supaya memperkuatnya Disini kita menggunakan Bahan tambahan yang Sangat luar biasa ya Satu kutir pil ini memang Sangat luar biasa Sahabat petani semuanya Untuk bagian Kesuburan tanaman Dan menjadi penguat Popok Popok apa saja Kalau sudah kita beri Nanti Satu bahan tambahan ini Akan Semakin bagus Dan kemudian disini Saya menambahkan Satu sendok NPK mutiara Nah NPK mutiara ini Kalau kita kocorkan Hanya tunggal ya Itu dosisnya kan Dalam satu tanki itu Satu gelas Atau dia Dua on Setengah ya Sahabat petani semuanya Untuk 15 liter air itu Kalau dosis standarnya Nah disini untuk Kalau sudah menggunakan Bahan ini tadi Kita akan lebih irit lagi ya Jadi Cuman satu sendok Nah perbedaannya jauh Dua am setengah Dengan satu sendok Jadi kita Masukkan saja Ini Aduk lagi ya Aduh Sampai jumpa Maneman betul ini Kalau sampai jumpa Seperti ini Buang-buang popok ya Tinggal apa Nanti ini Apanya kita cuci Dan airnya Nanti kita Taruh Untuk Atau kita sirampan Ketanaman Aduk hingga rata Seperti ini Agar mencair Karena NPK mutiara ini Kalau pengadukannya Kurang Maksimal Dia hanya cair Saja Tapi tidak menyatu Dengan Air Gitu ya Dan garam Tadi Jadi Kapur dolopit Ini memang Agak sedikit keras Jadi Dia Agak lambat Untuk Mencairnya Dan kemudian Setelah Kita Selesai Untuk Pengadukannya Kita baru Menambahkan Satu butir Pil Ini ya Sahabat petani Semuanya Ini dibuka dulu Satu butir Ini sangat luar biasa Pil ajaib Ini ya Pil ajaib Pil ini Sangat Ambul luar biasa Sudah saya Aplikasikan Ke tanaman Dan luar biasa Untuk tanaman Yang baru Saja Tanam Itu kalau kita Kocer Menggunakan Bahan-bahan Ini tadi Seperti Kapur dolomit NPK mutiara Garam Kemudian Kita tambah Pil ini ya Satu butir Saja Itu Kecepatan Tanamannya Itu Dua kali lipat Lebih cepat Daripada Dikocer Dengan satu Bahan itu Tadi Jadi kalau kita Tambahkan Maka akan Semakin cepat Serang penyakit Nantinya ya Kalau kita Tambahkan bahan ini Dan nanti akan Menjadi tanaman tersebut Mudah menyerap Popok Mudah menyerap Nutrisi dari tanah Ya Nah Untuk popok ini Supaya mudah diserap Itu kita Kita kasih Pil ini Satu butir Satu butir Saja Nanti Maka Popok ini Akan langsung Diserap Dan tanaman Kita cemplungkan Saja Dan kemudian Kita aduk Saja lagi Sampai Cair Benar-benar Cair Karena Antimo ini Agak sedikit Lambat ya Pencairannya Berbeda dengan Yang lainnya Kelainnya Kenapa Disini harus Melakukan Pengadukannya Ini agak Benar-benar Rata Dan mencair Lebih dahulu Oke Jadi ini nanti Untuk proses Aplikasinya Ini air setengah liter Ini Kita campurkan Dengan 15 liter Air Atau Satu Tengki Gendong Itu baru Nanti kita Aplikasikan Ketanaman Jadi seperti itu ya Oke Ini tanpa Harus dipermentasi ya Karena bahan-bahan ini Sangat mudah Langsung ya Bahkan kimia NPK mutiara Juga itu langsung Bisa Dan garam juga bisa Kapur dolomit Juga bisa Nah jadi Untuk Kapur dolomit tadi Ini fungsinya Untuk Menghilangkan Gas kimianya Dari NPK Sahabat petani Semuanya Jadi Supaya nanti Netral NPK Maka ini Bisa Berubah Menjadi Organik Sahabat petani Semuanya Jadi seperti itu Oke Sahabat petani Semuanya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Dibagikan ya Ke teman-teman Semuanya Video ini Di komen Ya Like Agar sama-sama Kita bareng-bareng Belajar Untuk Merawat tanaman Membuat pupuk Dan Memajukan Pertanian Kita Semuanya Merawat tanaman Kita Bersama-sama Kita bareng Belajar Oke Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih